Intro Film action 5 cewek jagoan pertama kali dirilis pada tahun 1980 dan merupakan film karya sutradara Danu Umbara Film ini berkisah tentang keberanian 5 cewek pemberani yang mengobrak abrik sarang seorang penjahat kelas kakap yang hendak menguasai hasil penemuan bahan peledak Film dimulai dengan keberhasilan Insinyur Hardy yang diperankan oleh aktor Cok Simbara dalam menemukan bahan peledak berukuran kecil namun memiliki daya ledak yang luar biasa Kekasih Hardy yang bernama Yanti diperankan oleh aktris Yati Octavia mengucapkan selamat atas keberhasilan kekasihnya itu sambil menjemput Hardy pulang dari tempat kerjanya Namun tanpa sepengetahuan mereka keberhasilan penemuan Insinyur Hardy ini ternyata telah sampai ke telinga Broto yang telah memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti mobil Hardy dan Yanti Setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran akhirnya mobil Hardy dan Yanti terpojok dan mereka dipaksa untuk ikut dengan mobil anak buah Broto dengan todongan pistol Sesampainya di markas Broto yang diperankan oleh aktor senior Rahmat Hidayat Hardy dan Yanti pun kemudian diminta untuk bertemu guna membicarakan hasil penemuan Insinyur Hardy Broto kemudian menyampaikan maksudnya agar Hardy mau bekerja sama dengannya untuk membuatkan bahan peledak baginya yang tentu saja ditolak oleh Hardy dan Yanti Saat Broto lengah Hardy dan Yanti berhasil kabur dari ruangan itu Namun sayangnya kaki Hardy tertembak oleh anak buah Broto sehingga hanya Yanti yang berhasil kabur untuk meminta bantuan Dalam pelariannya Yanti dihadang oleh seorang berandalan diperankan oleh aktor August Melas yang menggodanya untuk ikut dengan mobilnya meski kemudian Yanti menolaknya Beruntungnya di saat yang tepat muncul seorang perempuan dengan mengendarai mobil yang kemudian memberikan pelajaran kepada berandalan itu Sang penolong tersebut bernama Anita diperankan oleh Debbie Cynthia Dewi yang kemudian bersedia membantu Yanti dalam mencari jalan keluar untuk membebaskan Hardy yang masih disandera oleh Broto Keesokan harinya Yanti dan Anita pergi untuk menemui seorang kawan Yanti yang bernama Evie diperankan oleh aktris Eva Arnas yang kemudian ikut bergabung untuk misi membebaskan Hardy Singkat cerita Yanti kemudian mendapatkan dua tambahan kawan lainnya untuk rencana menyusup ke markas Broto Mereka adalah Lydia yang diperankan oleh Lydia Kandau dan Lulu yang diperankan oleh aktris Dana Christina Sementara itu karena belum juga berhasil mendesak insinyur Hardy untuk bekerja sama Broto kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menculik Ibu Dayanti yang diperankan oleh adik Irawan dan adiknya yang masih kecil Mengetahui Ibu dan adiknya diculik oleh anak buah Broto Yanti dan keempat kawannya kemudian langsung menyusun rencana untuk mendatangi markas Broto Sesampainya di tempat tujuan kelima cewek jagoan ini kemudian langsung mengobrak-abrik markas Broto dengan melumpuhkan beberapa anak buah penjahat kelas kakap itu Di saat anak buahnya mulai terdesak Broto pun memutuskan untuk meninggalkan markas sambil membawa adik Ianti sebagai sandera menuju ke helikopter yang telah menunggu untuk membawanya kabur Namun di saat yang tepat Ianti berhasil berpegangan di bagian kaki helikopter untuk bisa menyelamatkan sang adik yang disandera oleh Broto Setelah berusaha sekuat tenaga Ianti berhasil naik ke helikopter dan menghajar Broto serta melemparkannya keluar Di akhir cerita Ianti bersama keempat kawannya akhirnya berhasil menyelamatkan Hardy serta Ibunda dan adik Ianti Lalu, setelah sekitar 43 tahun berlalu bagaimana kabar dari para pemain film 5 cewek jagoan saat ini? Selain berperan sebagai Ianti di film 5 cewek jagoan Yanti Oktavia juga tercatat sudah ikut bermain di sekitar 65 judul film layar lebar sejak tahun 1972 hingga 1990 Istri dari aktor Pankisuito yang kini sudah berusia 68 tahun ini juga tercatat ikut memintangi 42 judul sinetron televisi sejak tahun 1982 hingga 2023 Selain berperan sebagai insinyur Hardy di film ini aktor Cok Simbara juga diketahui telah membintangi 52 judul film layar lebar lainnya sejak tahun 1977 hingga 2019 Aktor bernama lengkap Ucok Hashim Batubara yang kini sudah berusia 69 tahun ini juga sudah membintangi sekitar 23 judul sinetron dan FTV sejak tahun 1992 hingga 2022 Sementara itu selain bermain di film 5 cewek jagoan aktor senior Rahmat Hidayat juga tercatat ikut membintangi sekitar 95 judul film layar lebar sejak tahun 1961 hingga 1994 Rahmat Hidayat juga diketahui telah memenangkan tiga piala citra selama karirnya sebagai aktor salah satunya di film pacar ketinggalan kereta pada FFI tahun 1989 Rahmat Hidayat juga pernah bermain di beberapa judul sinetron televisi aktor yang pernah bertugas di Batalion 3 Siliwangi ini meninggal dunia pada 14 Juni 2015 di usianya yang ke-81 tahun selain berperan sebagai Anita di film 5 cewek jagoan Debbie Cynthia Dewi juga ikut membintangi lebih dari 45 judul film layar lebar lainnya sejak tahun 1972 hingga 1996 sudah ada suamiku di dalam kalau gitu kapan besok malam kau datang lagi besok dia pulang ke istri tuanya jadi kita ada waktu beberapa hari aktris yang kini sudah berusia 70 tahun tersebut juga tercatat pernah ikut berperan di 34 judul sinetron televisi sejak tahun 2003 hingga 2022 selain berperan sebagai Evie di film ini aktris Eva Arnas juga diketahui ikut bermain di sekitar 50 judul film layar lebar sejak tahun 1977 hingga 1991 masa lalu kita sudah lama kukubur Rahmat kau sudah memesan aku ke sini beraku karena aku seperti laki-laki lain membayar aku Eva Arnas juga sempat bermain di beberapa film Warkop DKI hingga tahun 1990 sejak memutuskan untuk berhijab aktris yang kini sudah berusia 65 tahun tersebut kini sudah menarik diri sepenuhnya dari dunia hiburan sementara itu selain berperan sebagai Lydia di film 5 cewek jagoan Lydia Kandou juga ikut membintangi sekitar 75 film layar lebar lainnya sejak tahun 1979 hingga 2023 Lydia Kandou juga tercatat sudah memenangkan dua piala citra salah satunya untuk perannya di film berjudul Boneka dari Indiana pada FFI tahun 1991 dari barat sampai ke timur berjajar rumah kita besar anggun aktris bernama lengkap Lydia Ruth Elizabeth Kandou yang kini sudah berusia 61 tahun ini juga ikut bermain di sekitar 40 judul sinetron dan serial web sejak tahun 1991 hingga 2023 selain bermain di film 5 cewek jagoan aktris Dana Kristina juga diketahui ikut membintangi 28 judul film layar lebar lainnya sejak tahun 1976 hingga 2003 aktris yang kini sudah berusia 65 tahun ini juga pernah bermain di salah satu judul film Warkop DKI yakni pintar-pintar bodoh pada tahun 1980 sementara itu selain berperan sebagai Ibunda Yanti di film ini aktris senior Ade Irawan juga ikut membintangi lebih dari 125 judul film layar lebar sejak tahun 1964 hingga 2018 Ade Irawan juga diketahui ikut bermain di sekitar 10 judul sinetron televisi sejak tahun 2003 hingga 2013 tapi dia sudah membawa pengaruh buruk buat anak-anak kamu kamu lihat sendiri topur bagaimana sekarang anak-anak kamu jadi keras kepala jadi bikin yang aneh-aneh Ade Irawan meninggal dunia pada 17 Januari 2020 di usianya yang ke-82 tahun demikian sedikit informasi terkait kabar terkini dari para pemeran film 5 cewek jagoan bila ada tambahan informasi lainnya silahkan ketik di kolom komentar tetap dukung perfileman Indonesia dan sampai jumpa di video best list selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati